Hai pemirsa, selamat datang kembali di kanal Balijani. Semoga Anda selalu berada dalam keadaan sehat dan bahagia. Kali ini, Tutsugi akan berbagi cerita mengenai warga pandai dan sumangsihnya di masa lalu pada kerajaan Gel-Gel dengan mengacu pada buku Cogor Doraka Putra berjudul Baba Dalam, Warih Ida Dalam Seri Kresna Kepakisan. Warga pandai adalah keturunan warga yang leluhurnya mempunyai profesi atau keterampilan memandai, yaitu mengolah bahan dari logam untuk dijadikan peralatan kebutuhan hidup sehari-hari seperti alat pertanian, alat kesenian, persenjataan, dan juga sarana upacara seperti pependeman atau upakara yang dipenam di dalam tanah. Sejak jaman logam dahulu, sudah ada warga masyarakat yang mempunyai kemampuan mengolah biji logam untuk dijadikan peralatan rumah tangga seperti kapak dan sebagainya. Di antara bangsa-bangsa lain yang datang ke Bali, ada juga yang mempunyai kemampuan seperti itu. Pada saat tersimarkan dia datang ke Bali, banyak juga pengikutnya memiliki keterampilan mengolah logam yang kemudian bertempat tinggal di sekitar Taru, Danau Batur, Danau Tambelingan, dan Besaki. Begitu pula pada jaman sebelum Bali ditaklukkan Majapahit, warga pandai sudah berdatangan ke Bali bersama pejabat yang menguasai Bali yang kemudian memiliki peran penting dalam kehidupan sehari-hari, terutama dalam membuat peralatan berupa senjata. Pada masa kedatangan para Arya dalam rangka menaklukkan Bali, disebutkan Empu Brahma Wisesa yakni Putra Empu Dwi Jendra mengirim putranya yang bernama Empu Saguna bersama rombongan itu. Empu Saguna kemudian tinggal di Gel-Gel dan ikut dalam kegiatan membuat benda-benda tajam yang dibutuhkan kerajaan. Selanjutnya Empu Saguna pindah dari Gel-Gel dan tinggal di Tusan. Sebelum datang ke Bali, Empu Saguna dikatakan sudah menikah dengan putri seorang kesatria Majapahit tetapi tidak mempunyai anak. Diceritakan pula bahwa Empu Lelumbang yang diadik Empu Brahma Wisesa menikah dengan seorang putri Brahmana dari Geria Mantap di Ketepang Reges dan mempunyai seorang putra bernama Sira Kepandean. Selanjutnya, Sira Kepandean mempunyai tiga orang putra masing-masing bernama Sira Tusan, Sira Tatasan, dan Sira Putih Dahi. Disebutkan bahwa ketiga orang itu dibawa ke Bali oleh kakeknya yaitu Empu Lelumbang yang lantas kembali ke Jawa setelah memberikan wajangan kepada para cucunya. Sira Tusan bertempat tinggal di Tusan, Kelungkung, Sira Tatasan tinggal di Tonja, Badung, dan Sira Putih Dahi di Budaga, Kelungkung. Yang terakhir ini kemudian menurunkan Pandai Gerondong, seorang abdi dalam yang setia. Sira Tusan sangat tekun melayani keperluan Ida Dalam di Gel-Gel. Ketika Ida Dalam akan menyelenggarakan upacara di Paryangan, Sira Tusan ditugaskan membuat sarana pependeman berupa kata emas yang bisa berbunyi dan capung emas yang bisa terbang. Ternyata, Sira Tusan bisa mengerjakan tugas itu dengan baik. Semua itu berkat petunjuk yang diperolehnya dari leluhur saat sedang bersemadi. Karena keahliannya itu Ida Dalam kemudian memberinya gelar Kipande Capung. Setelah itu Kipande Capung juga diberi tugas membuat senjata keris yang akan diberikan kepada Kiai Jelantik Bogol di belah batu dan diberi nama Kipar Cujiwa. Seperti telah disebutkan sebelumnya, para warga Pandai yang datang ke Bali tidak hanya tinggal di pusat kerajaan untuk melayani keperluan Ida Dalam, tetapi juga menyebar mengikuti para area yang bertugas di berbagai tempat di Bali. Kepindahan Kiai Barak Panji ke Den Bukit juga diikuti oleh warga Pandai yang kemudian bertempat tinggal di Banyar Jawa, Singaraja. Mereka itu merupakan keturunan Pandai Tusan. Ketika Ida Wemangis pindah ke Benggianyar, ia juga mengajak banyak warga Pandai Tusan keturunan Taman Bali. Pada saat dalam waktu renggong menyelenggarakan upacara Eka Dasarudra di Besaki, yang dipimpin Dangyang Nirarta, Empu Suwar Nangkara dari Beratan juga diundang untuk ikut mempersiapkan dan melaksanakan upacara. Setelah upacara selesai, beliau kembali ke Beratan dengan membawa punia atau sumbangan dari dalam waktu renggong, berupa bende-bende dan tanah di sekitar gunung Beratan, serta membawahi penduduk di wilayah Beratan dan keturunannya diangkat sebagai area. Salah seorang putra empu sadaka keturunan Pandai Beratan diminta oleh dalam waktu renggong agar tinggal di gel-gel dan diberikan tempat di kamasan untuk melayani kerajaan dalam membuat perhiasan emas perak di samping lukisan khas kamasan. Selanjutnya diceritakan pada masa pemerintahan dalam Bekung, terjadi perlawanan Kiai Batan Jeruk yang dapat digagalkan. Setelah itu terjadi lagi huru hara yang melibatkan Kiai Pandai Base. Hal itu menimbulkan rumor bahwa kejadian itu didukung oleh keluarga pandai karena ibu Kiai Pandai Base adalah putri area pandai Beratan yang bernama Gusti Ayusara. Walaupun huru hara itu dapat dipadamkan, namun rumor itu telah menimbulkan akibat lanjutan bagi warga pandai lainnya yakni terjadi pengusiran warga pandai dari gel-gel. Dalam Bekung mendapat masukan dari para penasehatnya bahwa penyebab huru hara itu adalah warga pandai karena hanya warga pandai yang bisa membuat senjata dan menjualnya kepada para pemberontak. Atas masukan itu diputuskan untuk mengusir dan menghabisi semua warga pandai yang masih ada di gel-gel. Keadaan itu menimbulkan ketakutan pada warga pandai, oleh karena itu mereka segera bersembunyi dan berpencar mencari tempat yang aman. Pada suatu saat, dalam hendak menyelenggarakan upacara Anggera Rebu untuk putra-putri beliau, tetapi upacara itu tidak dapat dipersiapkan dengan baik karena tidak ada sarana yang diperlukan untuk menyelesaikan upacara. Oleh karena itu, dalam lalu memutuskan untuk mencari salah satu warga pandai yang bisa membuat sarana yang diperlukan, maka diutuslah seorang Brahmana penasehat Raja untuk mencari warga pandai dimanapun berada. Karena mengalami kesulitan dalam menjalankan tugas itu, Ida Brahmana kemudian melakukan semadi di Setraganamayu dan mendapat pawisik bahwa ada seorang pandai wesi yang disembunyikan oleh Jangawanita di sawah. Ida Brahmana menemui warga pandai itu lalu diajak tinggal di tempat Brahmana di Setraganamayu. Berkat pandai wesi itu, masalah sarana yang diperlukan dalam rangka penyelenggaraan upacara itu bisa diatasi. Begitulah asal mulanya pura dalam Gandamayu, Penyungsungan warga Brahmana dan warga pandai yang berdampingan dalam satu areal dengan satu penyengkar dan satu pintu gerbang. Demikian secara ringkas mengenai warga pandai dan sumbangsihnya bagi kerajaan Gel-Gel menurut buku Baba Dalem. Apa pendapat Anda? Silahkan tulis di kolom komentar ya. Rahayu Terima kasih telah menonton!